Hei, hei, dibagian sini dong. Lagi mau gini-gini ini. Hahaha, bagaimana nih? Backpack. Ini itu tadi. Saya udah di belakang kan, dong. Siap-siap, sayang. Aduh. Kita main buka pikiran nih, Bang. Mohon maaf, ini boleh ya kali ya dibuka dulu kali ya. Harus ya, mempertanyakan. Seneng banget ditempel kayak yang berprestasi aja. Wow. Hei, gari, 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 gari. Jadi ini kita berdua akan memberikan dua buah pilihan. Ya. Tanpa pikir panjang-panjang, jangan jawab-jawab seperti politis atau politikus gitu-gitu ya. Langsung tinggal dijawab aja. Pilih satu diantara dua. A atau B, iya. Oke. Jadi ini multiple choice, nanti babak berikutnya akan ada pertanyaan. Benar-salah, BS-BS. Situ S.I, ya? S.I. Kulangan ini. Oke. Panji Peragimaksono, Anda lebih memilih mana? Gamila? Atau Sofiala Cupa? Ya Gamila, gila, lu. Anda berharap saya kelapasan Sofiala Gamila gitu ya. Tidak mungkin terjadi. Enggak, ini kan pertanyaan dari anak kreatif. Kalau dari saya sesungguhnya bukan itu pertanyaannya. Apa-apa, Bor? Kasih, Bor. Panji Peragimaksono. Hati-hati lu ngomong aneh. Enggak, enggak. Kasih, Bor. Yang ngomong aneh-aneh dari tadi tuh, Anda. Anda lebih memilih Gamila atau Dipo? Ya Allah. Enggak, enggak. Yang satu biangnya, yang satu hasilnya. Harus banget nih. Harus dong. Yang begitu, Sofiala Cupa. Susah banget. Yaudah, Sofiala Cupa. Gila, enggak pilih. Mbak Mila dan Dipo ditinggalkan perkara Sofiala Cupa. Yaudah, biar aman, Sofiala Cupa aja. Ini yang kamu pilih menjadi imam, Mbak. Abis pilihannya antara anak sama istri, yaudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Pilih Ernest atau Radit? Eh, tapi rulesnya adalah langsung dijawab, langsung top of mind-nya. Ernest, Ernest. Ih, ada masalah apa emang dengan Radit? Hei, Radit Yadika, konten YouTube Anda bodoh, saya kasih tau. Anda bikin konten tutorial masak air buat apa? Bodoh nggak? Siapa yang nggak bisa masak air? Aku udah pasti mau ngomong masak air. Tapi memang betul, Radit, awas Anda. Berhenti lakukan itu. Oke, selanjutnya, Bor. Panji Pragyiwaksono Wongso Yudo. Haters pintar atau fans yang bodoh? Haduh. Pertaksa mikir. Bih banget ya. Ayo dong. Haters pintar deh. Gue nggak toleransi gue sama orang itu tipis sekali. Bikin gue pengen banting handphone, baru gue pernah pengen banting handphone. Kemarin baru kejadian, gue kan ngumumin tour gue tuh. Tournya di Istora Senayan Jakarta. Terus ada yang nanya, Senayanya dimananya bang? Istora kan saya bilang kan. Jadi lebih bagus haters yang pintar? Yes. Berarti nggak mau punya fans, kalaupun dia misalkan amit-amit bodoh. Pertama, saya nggak mau punya fans karena siapalah saya. Dan bodoh itu tidak bisa ditolerin sama saya. Mending fans yang pintar, karena dia ngerocos-ngerocos gue tinggal bilang, ya betul. Sudah selesai. Iya kan? Nggak masalah sih. Makanya aku suka bacain Panji itu komen-komennya. Enak banget tuh. Aku ngeliat balasan dia untuk orang-orang yang haters yang pintar itu kayak. Nggak pernah gue jawab-jawabin kan? Iya. Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena dia benar. Jadi teman-teman netizen, kalau komennya nggak dibalas, kemungkinan besar komen anda itu benar. Benar. Anda pintar. Saya tak mampu membalas. Yes. Panji Pragi Marksono. Ya. Politik atau komedi? Komedi lah. Jelas. Jelas lah. Kenapa? Komedi dan politik sama-sama penuh cacimaki. Tapi yang komedi saya tahu cara berdebatnya. Politik tidak bisa. Bingung saya. Masa sih anda nggak milih politik? Dibandingin komedi. Iya. Pertama, kipra gue di politik nggak ada uangnya. Informasi aja untuk anda. Saya tidak terima apa-apa. Naik haji pun tidak. Stok bala-bala juga tidak. Terus kenapa mau? Percaya. Oh. Percaya. Oh, percaya. Karena percaya. Karena saya pilih komedi. Karena disitu letak uangnya. Cuan, cuan, cuan. Oke. Anak-anak komunitas di depan gue, nggak ada duitnya stand up. Ketawanya ikhlas banget. Nanti bener bang. Iya, iya. Emang ada duitnya gitu. Emang ada ya. Ya Allah menjual mipis aja panci. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Basket atau sepak bola? Dari semua pertanyaan ini loh dia yang mikir. Luar biasa. Basket tuh. Tutup basket. Gue selalu merasa basket tuh bini sepak bola selingkuhan. Pulangnya ke basket. Pulangnya ke basket. Di basket gue tuh ada di elemen gue. Kalau sepak bola itu cuma khayalan aja pengen jadi van Nisteroy. Oh, karena sudah disinggung mengenai siapak bola. Ini saya suruh pilih ya. Oke. Liverpool? Ya Allah. Atau Arsenal? Ya. Mana Manchester United-nya di pilihan. Enggak, nggak mungkin saya kasih pilihan itu dong. Liverpool atau Arsenal? Persija gue. Aneh lu. Luar biasa. Udah selamat dengan jawaban itu semua. Enggak bakal di whatsapp lagi soal banjir. Yang penting udah persija bos. Masih sih masih. Masih ya masih masih. Alhamdulillah. Oke oke oke. Habis. Itu tadi kita main abis. Abis. Buka pikirannya abis tapi setelah ini kita masih punya bintang tamu yang lain bor. Yang lucu-lucu juga. Gila luar biasa ini acara menghadirkan semua orang-orang lucu di Indonesia. Maka jangan kemana-mana. Tetap di. Comedy Lab. Lucukan. Lucukan. Lucukan.